Hai semua assalamualaikum nah di video kali ini saya akan membuat jeli semangka yuk langsung saja ke cara pembuatnya yang pertama siapkan wadah masukkan 2 sendok makan biji selasih masukkan air hangat kemudian sisihkan siapkan panci masukkan nutrijel yang plain atau tanpa warna masukkan 400 gram gula pasir 1900 mili air atau setara dengan sembilan setengah gelas rebus sambil diaduk sampai mendidih ya kalau sudah mendidih seperti ini diamkan di atas kompor dengan api yang hampir padang apinya itu kecil banget ambil 400 mili sisanya biarkan di atas kompor yang tadi itu dengan api yang kecil kita beri warna hijau ini untuk kulit semangkanya kita siapkan cup kecil ini saya beri satu sendok setengah ya setiap kapnya lakukan hal yang sama sampai selesai tunggu sampai dia agak sedikit mengeras ya ambil 400 mili lagi kita kasih satu sendok makan susu kental manis aduk rata nah setelah agak mengeras kemudian ini yang warna putih kita masukkan sama satu sendok setengah lakukan sampai semuanya selesai nah ini untuk yang terakhir kita beri warna merah masukkan biji selasi tadi yang sudah kita rendam di awal setelah yang putih agak ngeset lalu kita tuangkan yang warna merah sampai penuh ya lakukan sampai semuanya selesai ini saya jadi sekitar 24 ya bun cuman ini tidak ke video semuanya kalau sudah kita tunggu sampai mengeras nah ini dia hasilnya bunda ini sangat cantik sekali apalagi kalau anak-anak yang makan pasti dia suka ini juga bisa buat ide bisnis jualan atau buat isian snack box sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah nonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton